pendengar dan juga pemerintah RR ingat berjumpa kembali bersama kami tim produksi RRR Sungelian Bangka Blitok nah kali ini kita akan melihat seperti apa produksi rumah ya CB yuk kita lihat pendengar dan juga pemerintah RR inet siapa yang gak tau sama kue pia atau bak pia nah kali ini produksi rumahan yang digeluti Cebun Vivi sejak tahun 2005 di jalan Samratulangi Sungelian Kabupaten Bangka ini bersama sang suami adalah kue pia CB yang terinspirasi untuk membuka usaha sendiri di tanah kelahiran Bangka setelah sebelumnya merantau dari Jakarta dari suami awalnya dulu pernah usaha di Jakarta pernah di Aceh juga pernah di Badai Aceh jadi pas pulang kesini bikin gitu lah kue pia ini dalam sehari memproduksi sekitar 70 kg terigu bersama minyak goreng, gula pasir, dan kacang hijau seperti apa produksi dan cara pembuatannya? berikut kita ikuti penjelasan CVV ini gak ada apa-apanya cuma minyak goreng sama gantung terus apa aja? diaduk aja sama rata terus bisa jadi itu? bisa jadi itu beda lagi adonan ini ini adonan dalamnya ini adonan buat luar ya adonannya udah begini nih kayak adonan roti ini udah ngembang nah yaudah gini aja cuma diisi gini aja cuma diisi gini aja cuma diisi gini aja baru diisi kacang ya baru digiling untuk pasaran kue pia masih cukup terjangkau dimana satu cup seharga 6.000 rupiah ada dua jenis isian kue pia ada isian kacang hijau dan juga keju meski sudah ditinggal sang suami sejak 2 tahun silam CVV tetap berusaha meneruskan usaha kue pia CB dan akan diwariskan kepada anak keduanya dengan tetap mempertahankan kualitas kue menggunakan bahan yang alami tanpa pengawet dan tanpa pemanisbuatan sehingga tak heran kue pia hanya bisa bertahan 2 hingga 3 minggu saja nah pendengar dan juga pemirsa RRI NET sekian potensi daerah produksi kue pia CB dari tim RRI Sungelian Bangka Blitung dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax